Intro Kronologi kecelakaan maut yang melibatkan truk tangki menabrak penonton karnaval Agustusan di desa Sajen Pacat Mojokerto, Jawa Timur terundang. Hal itu berdasarkan keterangan dari supir truk yang disampaikan kepada pihak kepolisian. Diduga truk tangki tersebut tiba-tiba mengalami masalah pada rem saat memasuki persimpanan menuju desa Sajen tersebut. Sementara pada saat itu masyarakat sedang berkerumbun seusai menyaksikan karnaval Agustusan yang digelar di tempat kejadian perkara. Supir truk tangki tersebut dikendarai oleh Anton Dwi Aryatama, 32 tahun, yang merupakan warga Asem Rowo, kota Surabaya, Jawa Timur. Dikatakan oleh Nga, kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Supir truk tangki itu mengatakan dirinya mengalami masalah pada pengereman saat berbelok ke arah desa Sajen. Diketahui saudara lokasi kecelakaan itu tidak jauh dari garis finis kegiatan karnaval, namun bukan pada rute karnaval. Selain menabrak penonton karnaval, truk juga menabrak mobil Avanza warna hitam dan motor Honda Beat. Sementara itu, kecelakaan truk tangki itu menyebabkan dua orang meninggal dunia dan belasan orang mengalami luka-luka. Dua korban meninggal, yakni merupakan pengunjung karnaval atas nama Anastasia, 19 tahun, warga desa tempuran Pungging yang mengendarai motor Honda Beat. Kemudian Maria Ulfa, 39 tahun, warga desa Kalen, kecamatan Delanggu, pengendara motor Beat. Dari belasan korban luka, dikabarkan dua diantaranya mengalami luka berat dan hingga kini masih dirawat di rumah Segetumub, daerah sumber gelagah pacat. Sedangkan untuk korban luka ringan, tengah menjalani rawat jalan. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal youtube tribunbanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.